Jerebuk Jerebuk ialah satu fenomena tradisi atmosfera di mana debu, habuk, asap, dan lain-lain zara mencemar kejelasan langit. Fenomena ini biasanya terjadi jika zarah-zarah kecil sebegini terkumpul di paras rendah atmosfera yang kering sehingga mencapai ketepuan tertentu yang boleh mengaburi pandangan dan mungkin menyebabkan masalah pernafasan. Fenomena jerebuk berlaku atas sebab-sebab ataupun punca-punca tertentu contohnya pembakaran terbuka. Jerebuk yang terjadi di Malaysia berpuncak daripada pembakaran haram secara besar-besaran yang kerap dijalankan. Ia terjadi mungkin kerana tanah yang dibakar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk digunakan oleh industri minyak sawit dan pembikinan kayu pulpa. Masalah jerebu juga diakibatkan oleh jumlah kenderaan di jalan raya yang semakin meningkat. Keadaan jerebu bertambah parah dan serius dengan kesesakan lalu lintas kerana asap masih tetap dikeluarkan yang akan mencemarkan udara walaupun kenderaan tidak bergerak. Pembebasan asap kilang yang tidak terkawal dan serombong asap kilang terlalu rendah juga adalah punca utama berlakunya jerebu. Seseorang individu yang terdedah kepada asap jerebu akan terkesan yaitu hidung berair, kulit badan terasa gatal, sukar bernafas, sakit dada, mata terasa pedih, batuk-batuk dan banyak lagi. Partikel jerebu boleh mencemarkan sumber air permukaan seperti air tasik, kolam dan sungai apabila partikel-partikel tersebut dienapkan ketika hujan. Sumber air permukaan yang tercemar akan menjejaskan pula hidupan akuatik. Masalah jerebu dapat diatasi dengan menguatkuasakan udang-undang. Kilang-kilang diwajibkan memasang alat penapis asap di serombong asap. Serombong asap hendaklah ditinggikan 30 meter melepasi lapisan atmosfera bumi. Pendidikan alam dapat didedahkan melalui mata pelajaran geografi, sains dan pendidikan moral. Perkara ini dapat memberikan kesedaran awal kepada golongan generasi muda yang belum lagi mengenal lebih mendalam tentang alam sekitar. Tambahan pula, rasa cinta akan alam sekitar dapat dipupuk. Kempen yang dijalankan oleh Badan Bukan Kerajaan, NGO seperti WWF Malaysia, juga dapat mengatasi jerebu. Melalui cerama, seminar dan webinar, boleh memberikan kesedaran kepada lebih ramai orang untuk menghargai alam sekitar. Pembenihan awan juga adalah salah satu cara mengatasi jerebu. Walaupun hujan yang turun merupakan hujan esit, tetapi ia dapat mengurangkan masalah jerebu. Udara akan kembali bersih selepas hujan turun. Namun, untuk individu yang tidak kerap terhindar kepada asap jerebu, Anda disarankan untuk mengambil air kosong dengan jumlah yang banyak, memakai penutup hidung dan mulut apabila di luar bangunan, kerap membasu muka, dan pastikan anak-anak berada di dalam bangunan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!